Sobat Survivor, kali ini kita bertemu dengan sahabat lama saya, Asyik. Ini adalah Pak Imam. Ya, apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini Pak Imam mau ngapain ini Pak Imam? Saya ini mau cari rumput. Cari rumput, untuk apa nih? Saya kebetulan ternak kambing sekarang ini. Iya, kemarin saya mengunjungi kambingnya Pak Imam ini. Punya berapa ekor sekarang Pak? Ada 20-an ya? 17. Oh, 17 ekor. Tapi beliau belum punya bangpakan. Iya, betul-betul. Akhirnya kewalahannya di pakannya ini Pak ya? Iya, jadi saya mengharapkan alam. Jadi di alam ini kan banyak betul kendala. Insya Allah lah mudah-mudahan ke depannya punya bangpakan. Oke, nanti gimana kalau saya yang siapkan bangpakan buat Pak Imam? Siap, saya merasa terbantu sekali pastinya. Iya, karena saya pernah kunjungi kandangnya itu, waduh ini pakannya ini pahitan semua. Iya, iya, betul-betul. Tidak bisa gemuk. Maksudnya kita arahkan lah Pak Imam, walaupun itu bukan mitra BMF, tapi punya semangat buat ternak kambing. Betul-betul. Nanti kita usahakan Pak Imam juga punya bangpakan indigo vera sama pakcong di lahan yang nanti saya siapkan buat Pak Imam. Oke, siap. Saya merasa terbantu pastinya. Nanti tinggal sampai infokan biar kami yang tanam. Sudah berapa lama Pak Imam pelihara 17 ekor kambing itu? Dalam waktu 5 bulan. 5 bulan? Gimana perkembangannya kalau dilihat dari ngumpulin rumput pahitan? Perkembangannya sangat baik. Itu informasi dari Pak Topik, selaku perwakilan dari Dinas Pertanian ya Pak. Iya, iya. Nah, menurut beliau cara perawatannya sudah bagus, kesehatannya sudah bagus, cuma kekurangannya ya bangpakan itu tadi, kita nggak punya bangpakan. Jadi Bapak kewalahan tiap hari harus cari pakan ya? Iya. Jadi harus masuk hutan-hutan kayak gini? Iya, seperti ini ya. Dikumpulin ya? Ini ya, kumpul sedikit-dikit. Jadi sudah bisa identifikasi pakan-pakan kambing di alam liar? Iya, ini apa namanya? Namanya Laban. Oh, Laban. Iya, Laban nih. Ini favorit kambing ini. Cuma kan kita nggak tahu nilai gizinya. Ya, pelajaran dari nenek kita dulu, ini bisa dimakan kambing, itu aja. Itu aja ya? Iya. Kalau macam pakcong sama indigo vera kan sudah diketahui. Ini lagi sudah ada uji cobanya, labnya gimana kan? Kalau kita dari alam ini ya, asal dia bertahan sama pertumbuhannya bagus gitu aja. Ya, boleh kita lihat nih gimana cara ngambilnya nih. Ini Pak Imam, salah satu caleg yang sudah mencoba, jangan gitu dong. Atau bagus juga dijadikan judul gitu ya? Saya gagal nyalek, akhirnya saya beternak pak. Oh gitu. Boleh ya? Jadi judul boleh ya? Boleh. Gagal nyalek, beternak itu lebih oke. Karena uang kita habis. Serius? Kasih-kasih orang-orang tidak pilih kita. Aduh, hancur. Akhirnya cuma ditinggal ketawa aja ya? Alhamdulillah kan ada yang kita belikan kambing, jadi kambing ada. Oh gitu. Sandai untuk modal nyalek semua, mungkin hari ini saya jadi gembel. Wah, itu kayaknya yang menarik. Ini, ini seperti ini. Ini kan daun laban namanya ini. Oh, banyak betul di kebun ini. Iya, ini. Kalau ke kebunku nanti bibitnya sudah ada, tinggal nanti kita tanam aja. Oke lah. Nanti satu bulan dari sekarang itu sudah bisa mulai, eh belum sih, dua bulan lah, itu sudah mulai panen banyak itu. Kalau ke kebunku bisa langsung panen sambil ambil batangnya, kita tanam, pucuknya dikasih ke kambing. Mungkin kalau baru pertama dikasih pak co, mungkin belum langsung minat, tapi nanti kalau lama-lama dia suka. Pelan-pelan ya. Iya. Kayak gini lah bang. Kita di alam nih. Labanannya. Ya, laban namanya. Nama ini, ini namanya. Nah, itu juga disuka sama kambing itu ya? Sangat, sangat, sangat suka. Ya, tapi soal disuka aja, tapi ini legasinya kita nggak tahu. Ya, bilang, orang namanya ini sebagian bilang lomboan, sebagian bilang juga bayam-bayaman. Cuma menurut orang tua saya, ini hanya jadi, apa, air. Oh, dia nggak jadi anu ya? Nggak, dia cukup kenyang dan ini jadi air ini. Kalau yang di dalam mana nih, dalamnya air ini nggak bisa ya? Itu untuk sapi. Saya sering lihat ada yang sering ambil ini? Iya, sapi tuh. Peternak sapi, itu pasti. Itu namanya, apa kah ya? Apa ya? Kumpai, kah? Kumpai, kumpai. Bagi teman-teman saya yang kemarin gagal nyalek, ayo kita beternak. Karena ini lebih menjanjikan. Iya. Sunnah rosul ini. Iya, nggak PHP ya kalau ini ya? Nggak PHP, karena kerja keras tidak mengkhianati hasil. Ini di sini benar. Kalau nyalek itu kan kita masih tebak-tebakan juga. Kadang kita sudah berjuang ya. Tapi ya, sekarang ini serba salah juga. Yang dikasih uang aja kadang nggak nyoblos. Ini beneran fakta nih, Pak? Ah, ya fakta itu. Akhirnya Bapak kalau nggak salah cuma dapat tujuh orang aja ya? Iya. Serius, cuma tujuh? Nah, itu pun saya rasa mabuk dia. Itu, itu mertuanya yang jenengan, atau mertuanya malah nggak pilih ya? Nggak, nggak ya? Bisa perang saudara nanti kalau nggak. Ya itulah, lebih baik kita mengarik ini, tiara kambing ini. Iya. Jadi keputusan tepat saya nggak nyalek ya? Iya. Jadi memang politik uang itu masih kuat banget ya? Masih. Masih sangat. Karena uang itu dibutuhkan masyarakat, disebabkan akibat anu, kemarin-kemarin lalu-lalu hanya di PHP oleh para dewan oknum lah yang kurang. Oknum dewan. Oknum dewan yang mungkin hanya datang saat pemilu kan? Iya, jadi mereka sudah terdidik, menjadi terdidik politik uang gitu ya? Pokoknya ada uang saya pilih, karena akibat dari sebelum-sebelumnya kan? Iya. Untuk mengembalikan pilihan dari hati itu agak berat ya Pak. Iya, iya, iya. Sangat berat. Mas, sebenarnya kalau dari segi skill dan lain sebagainya, Pak Imam ini orangnya sangat kompeten loh untuk mewakili suara rakyat. Memang saya mewakili suara rakyat karena saya memang rakyat dari bawah yang itu ya. Ya, mudah-mudahan tetap jadi rakyat, tidak jadi wakil rakyat lah, sudah tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kalau yang itu dimakan juga kami, tidak ya? Tidak, tidak. Tidak, tidak suka dia. Oh, pahit ya. Ini yang paling suka. Favoritis, favoritis. Mantap, mantap, mantap. Ini nanti kita ke kandang, tidak? Iya lah, abis ini kita ke kandang lah. Oh iya. Kita mau lihat kandangnya. Nanti kita anu lah. Kalau boleh nanti sekalian ke kebunku lah, kalau sempat nanti kan. Oh iya. Kalau gitu kita tidak berlama-lama masukkan ini. Tidak apa-apa, cari saja dulu banyak-banyak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa saja. Gimana lagi? Ini yang ini. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Beginilah kalau mengharap. Jadi ini bukan settingan ya, ini beneran beliau ini nyalek kemarin. Iya, nyalek. Saya partai buruh nomor 6. Coblos ya. Jadi silakan cari di apa KPU Info itu ya. Apa sih nomanya? KPU itu di Google Chrome. Nanti ada di sana partai nomor 6. Saya di partai buruh kabupaten itu nomor 5. Imam Sebeki ya. Mencari. Jadi di situ rekap tulasi suara berapa, Pak? Kemarin saya ada 3. Enggak, 7 kayaknya, Pak. 7 ya. Di masa 3? 3 kan yang awal itu ya. Setelahnya saya sedang mau lihat. Saya tahu hasilnya pasti pahit. Aduh. Saya juga lihat ada teman-teman kita juga yang lain. Tapi saya apa ya. Apresiat sih karena mereka mau mencoba kan. Nah itu ada Labanan tuh. Apa sih? Labanan? Labanan. Kalau Pakisan-Pakisan kadang dimakan juga ya? Makan. Suka ini. Tapi bisa dipastikan hampir 50% lebih dari hasil yang dipanen, dipetik sama Pak Imam ini gak dimakan sama kambing. Berakhir jadi, apa namanya? Sampah nanti. Sampah, bener. Jadi bahan bakar untuk asap kambingnya. Betul itu. Gitu. Beda kalau indigo vera itu kan ya? Sampai kulit-kulitnya itu makan itu. Iya. Akcong itu juga ya? Karena dia rasa memang ada proteinnya. Bener, untuk ayam juga bagus itu. Iya, dibuatkan pelet kan? Iya. Ya pokoknya Pak Imam, pokoknya jangan iya-iya aja. Kalau jaringan memang serius, nanti kita tanam keliling di lahan itu. Serius, serius. Sangat serius. Karena saya mau dari segi estetikanya aja. Siap. Keliling lahan saya itu ada, apa namanya? Ada, apa namanya istilahnya? Bang pakan. Bang pakan. Dan saya sudah siapkan juga untuk tanam indigo vera juga di situ. Iya, iya. Boleh lah. Kalau di situ banyak banget kan, apa namanya? Banyak banget. Nah, itulah, sebuah survivor pelajaran ya. Bahwa pelihara sampai lebih dari 10 ekor kambing, tapi belum ada bang pakannya. Nah, jadi Pak Imam kewalahan. Kewalahan nih. Syukurnya beliau juga didukung sama siapa yang kasih pakan? Bapak. Nah, itu dia. Bapak saya yang bantu juga. Alhamdulillah. Jadi Pak Imam ini andalan sebenarnya. Sebenarnya seorang YouTuber, tapi kemarin gimana Pak Imam? Belum haput lagi nih bang. Jadi gini, HP saya saya jual untuk beli kambing. Bukan untuk nyala. Berapa? HP harga berapa bisa dapat 15 kambing? Enggak, 1 ekor. Kan saya belinya itu 5.500.000. Saya jual, masih laku 3 juta, dapat 1 ekor kambing. 15 ekor itu ada seratusan juta loh pak. Enggak ya? Sudah sampai ya? Saya hitung-hitung itu. Sama kandang adalah ya? Sama kandang setiap 50-an bang. Itu kan bahannya reng-reng kayu-kayu murah. Terus yang bikin siapa? Bapak sama mertua. Jadi tanpa biaya tukang jadi agak murah. Sebenarnya saya punya lahan. Cuman untuk mencari orang yang serius untuk bisa diajak kerjasama itu susah sekali. Sangat, sangat susah. Harus dari kita sendiri yang kelola kalau enggak. Nanti biasanya kita kisruh bang. Ya kisruh. Kisruh ribut kita. Karena kambing ini bukan seperti kayak kerja di perusahaan gitu ya. Yang selalu penghasilannya selalu tetap gitu. Nanti wah masa saya yang jalankan kok cuma dapat sekian gitu. Nah iya. Ujung utungnya gitu nanti bang. Nanti berantem. Dan kita enggak pernah tahu siapa yang benar siapa yang salah gitu. Ya benar. Lebih baik nanti kalau pas ada keluarga dari kampung. Ya gitu ya. Lagi hasil kan itu lebih membantu. Lebih masuk gitu ya. Sama saling menguntungkan. Ya boleh lah kalau gitu. Soalnya dari kemarin jaringan iya-iya terus takutnya nanti enggak beneran gitu. Beneran ini. Ini saya posting ini. Saya jadikan buku nanti. Ini kita akan kerjasama dengan Asian Survivor mau menanam tanaman yang dikonsumsi oleh ternak. Yang disebut juga pangpakan nanti. Iya mantap juga. Siapa tahu nanti saya bisa titip satu ekor kambing kan? Oh iya. Siapa tahu ada perkembangan kan bang? Kambingnya satu jadi lima. Apa tahun ini? Lima ya tiga tahun. Eh setahun. Dua tahun. Dua tahun. Insyaallah. Allah berhasil. Enggak bisa memang. Itu jika enggak bisa jadi apa namanya. Yang diharapkan jadi pendapatan tetap kalau itu. Iya tabungan bang. Jadi tabungan aja. Risikonya besar. Untungnya juga bikin deg-degan. Saya kalau sukses mau umroh bang. Oh iya bener. Jangan cuma umroh langsung naik haji aja. Iya. Langsung naik haji apa program haji plus itu. Wih. Ratusan juta eh. Enggak apa-apa. Namanya kan mimpi kan. Oh iya. Siapa tahu dari sini kemudian ada modal untuk kampanye lagi gitu kan. Hahaha. Iya enggak apa-apa. Kapok ya bang. Jangan lah kapok. Oh iya. Selama rakyat percaya saya. Wih. Saya suka kata-kata itu. Sayangnya rakyat tidak percaya kan. Ngomong-ngomong dari partai buru ada yang lolos enggak? Untuk di tempat kita enggak ada bang. Oh iya enggak apa-apa ya. Insya Allah 2029 karena baru kan bang ya. Iya enggak apa-apa. Belum tertata lebih rapi insya Allah 2029 lah. 2029 mah. Jadi kan enggak di partai buru lagi. Mungkin saya malah punya buru lagi. Enggak punya partai sendiri nanti ya. Iya kan. Ini Pak imam ini anak transmigran hasilnya ya. Ya saya dulu orang tua transmigrasi di Yanung. Gunung Putih. Oh gitu. Tahun 1973. Kenapa dari gunung pindah ke Rawas Limau? Nah dulu kita ini kayaknya pengen dekat sama kota gitu. Mungkin ada gimana lah ya dulu ya. Enggak tahu juga lah. Karena Bapak lebih cocok kerja di air. Nah jadi kami dulu ikut transmigrasi di sini. Oh gitu. Ya di tahun 1993 ya. 1993 ya benar-benar. 1993 lah. Oke lah diangkut ya. Ini adalah hasil rembanan. Sekali lagi ini makan lebih dari 50% itu enggak dimakan sama kambing saudara-saudara. Inilah. Itu fakta yang menyakitkan saudara-saudara. Kambing kita kadang cerewet kan? Kalau yang ini biasanya dimakan sih. Dia suka. Kayaknya dikentangku juga banyak yang begini. Inilah dia. Kisah inspiratif yang perlu dievaluasi kembali. Nanti kita akan melihat kandangnya ini. Setelah ini kita mau pulang melihat kandangnya. Beliau ini enggak mengambil banyak. Katanya sudah ada persediaan sebenarnya. Hari ini mengambilnya cuma beberapa. Tapi kita lihat semangatnya Pak Imam ini luar biasa. Namanya Pak Imam Subeki. Lele Burneo. Wongtani, Kalimantan. Bahkan kemarin dapat amanah 10 juta ya Pak dia. Itu diteruskan dari Ebot Jaya. Ebot Jaya. Untuk warga di mana kemarin? Di saya bagi-bagi. Di SP7 Salimberatu. SP1 Tanjung Selor Hilir. Anda sama di Selimau 1. Mantap. Semoga nanti lanjut lagi kita nge-youtube ya. Ya. Jadi saya sudah mengambil jalan yang benar ya. Oh iya. Enggak nyalek. Jangan bang. Jangan. Terkadang orang manis di hadapan kita. Tapi di belakang itu tidak tahu. Ini kayaknya kasih musik sedih ini kayaknya. Tapi percaya lah Pak Dih. Saya orangnya tegas depan, tegas juga di belakang. Iya, iya, iya. Lebih baik kita dekat mas di masyarakat itu hindari politik. Hindari politik ya? Iya. Akhirnya nanti kita bermusuhan. Enggak lah. Tetap itu. Politik itu tidak bisa dipisahkan. Tapi ya artinya kita perlu mengedukasi masyarakat juga itu perlu. Iya, siap, siap. Enggak mungkin selamanya kita tuh harus pasrah dengan mereka penjahat-penjahat di luar sana yang menggunakan manipolitik ya? Iya, kalau kita tidak nyalek, penjahat itu akan nyalek. Nah itu dia. Makanya jangan mau nyalek apa deh? Mudah-mudahan yang naik dan tidak penjahat kan? Yang naik ini orang-orang pilihan. Amin. Orang terbaik bisa membangun Kabupaten Bulungan lebih oke. Nah, bagus kalau sudah dibikin klarifikasi kayak gitu. Biar nanti tidak diminta klarifikasi lagi. Iya, betul. Karena orang baik saat ini langka, Bang. Iya. Mudah-mudahan karena mereka yang terpilih adalah orang-orang terbaik. Iya, sepakat. Milik kita. Apalagi kalau dia mau buatkan saya Bang Pakan sangat baik. Ini maksudnya apa ini? Oke, oke. Nah, maksudnya kalau di tempat saya itu dekat dari rumah Jendengan juga kan? Enggak susah ngambilnya. Iya, benar. Bisa juga ada anak-anak sana bayar. Tolong saya ambil kan nanti saya bayar. Misalnya kalau pada saat darurat gitu kan? Iya, betul, Bang. Satu ikat sekarang Rp30.000, Bang. Pak Cong. Sembarang. Pokoknya kalau kita suruh orang itu satu ikat Rp30.000. Nah, kalau sudah ditanam sendiri kan mereka nggak susah ngambilnya. Oh iya, benar. Bisa lebih murah juga. Kan kita sudah siapkan. Tinggal ambil sendiri aja. Mungkin kita sudah rawat kan? Siap, Bang. Jadi lebih mudah. Harus menggunakan sistem memang. Kalau Jendengan masih memang di Kalimantan itu seperti ini. Tuh. Tapi ini nggak lama ini. Ini mungkin 5 tahun lagi ini udah jadi perumahan semua ini. Di sini sudah ada 6 kluster perumahan. Nambah terus setiap bulan. Setiap satu semester. Habis ini tempat kita ngarit. Iya. Harus punya pangpakan nih. Iya, benar. Nggak apa-apa nih ya judulnya Gagal Nyalek. Iya. Gagal Nyalek, fokus peternak kambing. Mantap cua. Iya. Wih, keren itu. Kita kan ambil di sana ya. Oh, masih ada lagi di sana nggak? Aduh, kaki. Lanjut ke atau gimana? Nggak, ambil-ambil aja nggak apa-apa. Lanjut lagi, tambah lagi. Emang muat masih? Nah, ini juga harus persiapan. 15 ekor indang kambing masih menggunakan motor seperti ini tentu sangat memberatkan ya saudara-saudara. Iya, saya sampai gerobak. Gerobaknya mana? Saya tinggal. Karena tadi pagi saya sudah ngerit. Oh, gitu. Masih ada di sana lagi kah? Masih. Nah, kita ke sana lagi. Jadi kita tuh di antara perumahan. Nah, itu perumahan tempat saya tinggal sana. Perumahan juga di sana. Di sana ada perumahan. Di sana juga ada perumahan. Di sebelah sana ada buka lagi perumahan. Perumahan semua. Kalau Pak Imam nggak bukan perumahan, tapi kandang kambing. Kandang kambing, joss. Mau masuk naik haji plus katanya. Tetap jiwa. Kita ikuti beliau dulu ya. Katanya menarik untuk mengikuti kisah caleg yang belum berhasil. Itu Pak Imam Sebeki. Sedara-sedara. Di sini juga tempat orang sering olahraga sih. Karena tempatnya enak banget lah. Keren lah tempatnya. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima. Ini mah nggak ada titik soteng ya, kek? Iya, ini kebetulan artis ini. Artis. Ini artis ini. Namanya Pak Imam Sebeki. Luar biasa. Tinggal kita campur. Jadi berapa habis dana nyalek nih, jujur-jujuran aja? Aduh, nggak tahu ya. Nggak usah lah bang. Nanti malu. Tunggu tak pilih yang datangnya sih. Gimana lagi? Ini on nggak? Nggak apa-apa, kita ikut. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton